Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Pada sebagian merek smartphone yang kita gunakan, terdapat sebuah fitur unik, yaitu tap 2 kali untuk mematikan atau menghidupkan layar. Cara ini cukup simple dan bermanfaat, terutama buat kalian yang tombol powernya rusak atau memang keras ketika ditekan. Oke, kalau di dalam HP kalian belum terdapat fitur ini, kalian bisa menghadirkannya dengan menggunakan bantuan aplikasi. Aplikasi tersebut adalah double tap screen on and off. Teman-teman bisa menolotnya langsung di playstore atau pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke, sekarang kita buka aplikasinya. Kemudian sebelum dilanjutkan, di sini ada beberapa permintaan perizinan. Kita izinkan saja semua. Oke, kita centang. Kemudian kembali. Dan pada bagian bawah kita izinkan lagi untuk semuanya. Nah, pada aksabilitas, untuk aplikasi double tap to lock ini, kita izinkan. Kemudian gunakan layanan. Kita ulang lagi dengan mencetangnya. Oke, seperti ini. Kita centang saja untuk beberapa pilihan yang ada di sini. Ya, seperti ini teman-teman. Cukup segini saja. Kemudian pada bagian terakhir di sini, start on boot untuk menjalankan aplikasi ini otomatis ketika HP dimatikan. Oke, sekarang kita tes untuk mematikan layar dengan mengetuknya tiga kali. Ya, berhasil untuk layar mati dan berada di mode standby. Kemudian untuk menyalakannya kembali, kita ketuk lagi tiga kali. Ya, berhasil. Nah, ini sangat bermanfaat, terutama buat tombol power yang punya HP kalian keras ataupun memang rusak ya. Bisa digunakan dengan metode ini, yaitu dengan menyentuhnya tiga kali berturut-turut. Ya, berhasil. Dan itulah untuk tutorial singkat pada kesempatan kali ini. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak saya ucapkan buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.